Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob Rizik sekarang ini ternyata masuk dalam halaman utama Koran Jerman Dengan judul kembalinya pengkotbah kebencian Bagaimana Om Bob menggariswai masalah ini? Ya ini Rizik ini sekembalinya dari pengasingan di Arab Kalau enggak salah 3 tahun ya Itu pulang di Indonesia itu memang membuat geger Dan gegernya ini kan dunia kan juga mengetahui Karena sekarang itu dunia itu kan tanpa batas Semua borderless society Jadi apa yang terjadi di Jakarta di ujung dunia sana ketahuan Dan karena ada kebebasan mereka juga boleh ngomong Kalau Jerman mengatakan ini membuat onar Nah sekarang kalau di Koran di Australia itu Dia dikatakan porn fugitive Artinya itu adalah buronan karena pornografi Ya dulu waktu pergi ke Arab sana Itu kan sedang di dalam urusan itu Yang ribut-ribut lewat handphone itu kan Yang ada seorang cewek yang macam-macam lah Pokoknya sepertinya memang ada satu tuduhan-tuduhan pornografi Nah ini memang ya repot Jadi begitu dia kembali ya CLBK Jadi cerita-cerita yang lama yang sudah tenggelam itu muncul kembali Ya memang ini risiko kalau orang pergi dalam kondisi masih ada urusan Dan itu belum dibereskan Nah ini menjadi problem lagi Kemarin juga rame-rame kan Wah itu ini kan sedang masanya covid Nah covid kok yang jemput itu kan ribuan orang Setelah itu upacara keagamaan maulutan yang begitu sakral Sekaligus katanya anaknya kawin ya Ini juga jadi kerumunan-kerumunan yang gak karuan Katanya undangan yang disebar cuma 30 Tapi viral di sosmed Sepanjang jalan itu dipasangi teratak Agar supaya gak kehujanan atau kemanasan Nah kalau yang diundang cuma 30 kok Sepanjang jalan dipasang teratak ya Ini kan juga tanda tanya Ini kok luar biasa apa yang datang tuh Satu orang tuh bentuknya seperti buto Seperti gendruwo besar-besar itu Jadi perlu ditatak ya Dan juga ini kok tidak menghimbau protokol kesehatan Sepertinya kok hebat sekali Itu kalau ada orang pesta saja kemarin viral kan Polisi itu datang di tempat pestanya Juga gubernurnya ya Itu datang di cafe yang ada berapa orang Langsung ini melanggar protokol kesehatan Wah ini cafe ditutup Kalau yang polisi tadi ada yang Sumpitan atau kawinan juga marah-marah Ya ini gimana Nah sekarang ini Yang di petamburan tadi itu Malah pada soan Protokol kesehatan Kalau orang pulang dari luar negeri harus karantina pribadi Malah disamperin Ya ini ada apa Jadi ini pertanyaan yang susah dijawab Tetapi ya sekarang menjadi kelihatan kan Itu kemarin dari TNI Itu juga terpaksa mengambil tindakan Disemprot disenviktan sepanjang jalan Walaupun sempat dihalang-halangi sama pendukung-pendukungnya tadi itu Ya kan Bahwa ini mana izinnya Mau nyemprot disenviktan kok Ditanya izin Ya padahal ini Untuk membasmi Corona ini kan memang harus diperlukan Semprotan-semprotan disenviktan Ya ini juga Disorot jadi gak bagus ya Jadi mestinya Yang namanya Pemimpin Itu ya juga harusnya memberi contoh Jadi jangan malah bicaranya malah ya sedikit rame-rame Rondong sate keluar Ya itu ya Susah kalau udah seperti ini Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob